Saya melihatnya begini Setelah Pro kontra ini belum ada Solusi Semua masalah kan didorong ke presiden Makan ke presiden Masalah ke presiden Kemudian Pihak yang menggugah juga ke presiden Mohon bapak presiden untuk turun Tangan dan sebagainya Nah dalam bagian ini saya melihat Bapak presiden Sangat bijak ya Mengupayakan bagaimana Solusinya Bayangkan kalau misalkan beliau tinggal bilang Kita taat aja pada putusan pengadilan Selesai Tapi ini tidak Nah saya yakin ada komunikasi Ada diskusi Ada kajian Untuk gimana mencarikan Solusi Yang tidak lulus ini Mau dikemanakan Muncul suara Mau ke BUMN Kemudian dikatakan Oh tidak Melihat dari Kompetensi yang dimiliki Instansi yang paling Cocok Yang paling dekat Penegak hukum Ya Polri Oke Sebenarnya kejadian juga Tapi dalam hal ini Kalau itu penyelidik Penyidik yang lebih dekat adalah Polri Meskipun Mereka juga terdiri dari Berbagai macam latar belakang Dan bidang Keahlian Ada yang dihumas Ada yang bagian Data Ada yang bagian IT Penyelidik Penyidik dan sebagainya Nah Dalam hal ini Saya yakin Sudah ada Pembicaraan lebih dulu Sehingga ketika Kapolri Mengajukan kepada Bapak Presiden Di respon Dan arahan beliau Silahkan koordinasi Dengan Menpan RB Dan PKN Karena mau tidak mau Mekanismenya Kesana Muncul pertanyaan Loh Kemarin seleksi Sudah gak lulus Kalau ini masih Akan diproses ulang Oleh instansi yang sama Ya Nah kita belum tahu Bahwa masing-masing Instansi ketika Mau merekrut ASN Ada kriteria-kriteria Tertentu Persatuan tertentu Yang Harus dipenuhi Sesuai dengan Bidang tugasnya Contoh Ketika BIN mau merekrut Itu Kriterianya sendiri Karena sesuai dengan Bidang tugasnya Nah oleh Bapak itu Proses ini kan Sedang berjalan Bagaimana Bapak Kapolri Koordinasi dengan Menpan RB BKN kan Sementara berjalan Di sisi lain Kita semua juga Memantaukan Bagaimana Respon dari 56 orang ini Ya Masing-masing Mengeluarkan Pendapat Ada yang bilang Tunggu dulu Kita belum tahu Nanti gimana sih Yang jelasnya Kita belum diajak Secara resmi Ditawarkan secara resmi Karena ini masih Berupa Statement di media Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa